Intro Terima kasih sudah terus di Mata Najwa Di segmen ini saya undang salah satu tokoh yang mengajukan judicial review Undang-Undang Penodahan Agama ke Mahkamah Konstitusi, Siti Musdah Mulia Selamat malam Mbak Musdah Selamat malam Mbak Najwa Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Anda, apa sih yang Anda baca dari putusan MK ini? Ya, itu sudah kayaknya sudah diprediksi dari awal, jadi kami itu tidak merasa kalah, tidak merasa menyesal Sudah memprediksi dari awal? Dari awal kami sudah tahu, apalagi ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan penolakan terhadap Undang-Undang Pornografi Kami sudah yakin, pasti kami juga ditolak karena idenya itu sama seperti itu Oh begitu? Ya karena penamaan ini kita sebenarnya kalah dari nama ya, jadi nama Undang-Undang ini bagus banget gitu Undang-Undang Pencegahan Penodahan atau penyalahgunaan agama Jadi dari namanya saja, ini bagus banget loh ini Jadi kalau orang yang menolak ini, Undang-Undang ini berarti itu suka menodai agama Atau suka menyalahgunakan agama Jadi kesannya itu memang kalah di penamaan ya Sama dengan Undang-Undang Pornografi Orang yang tidak suka dengan Undang-Undang itu berarti pasti suka yang porno-porno kali ya gitu Jadi dari namanya saja itu sudah menimbulkan apa ya di masyarakat Banyak masyarakat yang tidak baca Undang-Undang itu Oh Undang-Undang ini bagus banget loh Melarang orang melakukan penadaan agama Pasal-pasal yang kami merasa keberatan dalam Undang-Undang ini adalah Tidak bolehnya seseorang atau kelompok memberikan penafsiran Atau melakukan penafsiran yang bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama tertentu Dan itu dianggap menyimpang Pertanyaannya apa yang disebut dengan menyimpang Apa yang disebut dengan tafsiran Dan apa yang disebut dengan pokok-pokok ajaran agama tertentu Tadi itu Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa negara tidak melakukan penafsiran itu Tapi yang melakukan adalah otoritas-otoritas tertentu yang berada dalam agama itu Nah persoalannya siapa yang ada di sana Ini kan persoalan juga Jadi kalau misalnya sekarang ini di dalam agama Islam Kita punya majlis ulama Indonesia Dan dianggap bahwa penafsiran mereka lah yang memiliki otoritatif Ya kalau itu anggapan mereka Anggapan negara Berarti negara mengikuti Mahkamah Majlis Agama ini Pertanyaannya kalau Majlis Agama ini kebetulan dikuasai oleh orang-orang yang tidak demokratis Lalu negara mau Anda melihat itu yang terjadi sekarang bahwa Majlis-Majlis Agama dikuasai oleh orang-orang yang tidak demokratis? Keliatannya Tidak mengarah ke sana Karena keputusan-keputusan yang dilahirkan oleh Fatwa-fatwa Apa? Oleh Majlis-Majlis Agama ini Fatwa-fatwanya agak Mahaliyah ini agak aneh gitu Cenderung tidak demokratis Mbak Musdah tapi Anes Pada dasarnya apakah Anes pendapat bahwa setiap kebebasan Tentu harus ada aturan-aturan yang Oh pasti Yang kemudian mencegah supaya ini tidak menjadi berlebihan kan? Oh iya pasti Dan aturan-aturan itu ditentukan oleh negara? Tidak ditentukan oleh negara Tapi dibuat dengan berkonsultasi dengan semua elemen yang ada di masyarakat Memang tidak mudah Tetapi itulah resiko dari sebuah negara yang menganut demokrasi Dalam hal ini undang-undang kan kemudian dibuatnya oleh DPR Dan asumsinya bahwa DPR itu sudah kumpulan orang-orang yang memang mempunyai perwakilan-perwakilan anggotanya di masyarakat Ya paling tidak Menurut saya DPR harus bersikap bijaksana dan mencoba melakukan apa namanya Hiring pendapatnya dengan seluruh unsur yang ada di masyarakat Sehingga semua orang merasa aspirasinya itu terpenuhi Apakah Anda jadi tidak melihat bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi ini betul-betul keputusan yang setidaknya akan bisa mengurangi kekerasan yang akan terjadi nantinya? Nah undang-undang itu kan sudah ada sejak lama Dan ternyata undang-undang itu yang dipakai oleh kelompok-kelompok tertentu untuk membenarkan dirinya Mendiskreditkan bahkan melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang berbeda Nah itu kan yang terjadi di masyarakat kita Undang-undang itulah yang digudanya Jadi ketakutan orang-orang kalau undang-undang ini dicabut Ya karena mereka akan tidak punya payung untuk melakukan yang seperti yang selama ini mereka lakukan Nah tadi saya dengar kalau misalnya ada yang khawatir kalau undang-undang dicabut lalu apa payungnya Loh kita kan punya KUHP Jelas sekali mereka yang melakukan penodaan agama, melakukan kekerasan Ya ditangkep saja sesuai dengan apa yang ada di KUHP itu kan Tampak perlu spesifik diatur dalam undang-undang itu sendiri Ya tidak perlu lah Karena KUHP itu sudah jelas bahwa siapa yang berlaku kekerasan, melakukan anarkis Ya itu kan kerjaannya polisi untuk menangkapi orang-orang seperti itu dan itu sangat jelas Apa sih menurut Anda kesalahpahaman terbesar yang seringkali dialamatkan pada orang yang mempunyai konteks yang berbeda dalam hal ini? Ya karena masyarakat kita itu salah memahami apa yang dimaksud dengan kebebasan beragama Itu yang saya melihat bahwa kebebasan beragama itu seringkali dipahami sebagai apa paham yang sering disebut dengan nihilisme ya Menyadakan identitas agama atau juga disebut dengan sinkretisme atau mencampur adukan ajaran agama gitu ya Ketakutan-ketakutan seperti itu dan juga dianggap bahwa kebebasan beragama itu adalah kebebasan yang tanpa batas Menurut saya ini adalah sebuah konsep yang atau sebuah pemahaman yang sangat keliru Tetap saja bahwa di dalam instrumen internasional mengenai kebebasan beragama Kebebasan beragama itu tetap harus diatur oleh pemerintah Tetapi jelas bahwa itu mencakup ketertiban umum Nah ketertiban umum ini harus didefinisikan bersama, nggak boleh didefinisikan sepihak Dan ada nilai-nilai agama, di pasal 28J kalau tidak salah itu kan disebutkan bahwa ada nilai-nilai agama yang memang kemudian menjadi ukuran Iya nilai-nilai agama yang mana dulu dan didefinisikan oleh siapa Nah ini juga harus menjadi jelas bahwa siapa yang boleh mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pokok-pokok ajaran agama atau nilai-nilai agama Siapa menurut Anda Mbak Musda yang bisa mendefinisikan itu? Karena kan kemudian semua orang pasti mempulai klaim bahwa dialah yang paling berhak untuk mendefinisikan Kalau saya jelas sekali bahwa siapapun berhak mengajukan definisi Tetapi pemerintah tinggal melihat koridornya itu adalah apakah itu sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, sesuai dengan prinsip kebinekaan kita, dan sesuai dengan prinsip NKRI kita Jadi empat koridor ini jelas sekali Penafsiran agama pun menurut Anda ukurannya dengan empat hal itu? Ya karena kita di Indonesia kan Gitu Penafsiran agama, jadi kalau penafsiran agama Islam kemudian dinilai apakah sesuai dengan Pancasila, NKRI, NKRI, dan sebagainya Agama yang berada di Indonesia, agama yang kita aneh ya harus sesuai dengan apa yang kita pahami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Dan saya kira itu tidak ada, selama ini tidak ada pertentangan kok antara ajaran agama dengan apa prinsip-prinsip yang saya katakan tadi Baik, setelah keputusan ini adakah langkah tertentu yang akan Anda ambil selaku pemohon? Ya buat kami sih, tetap saja kami akan melakukan upaya-upaya rekonstruksi budaya di masyarakat Sehingga masyarakat tidak lagi memahami agama secara rigid, tidak memahami agama itu secara hitam putih Sehingga melihat orang yang berbeda itu sebagai sesat dan menyimpang Ya upaya-upaya itu tetap akan kami lakukan dan juga melakukan upaya-upaya reformasi hukum Tetap saja kita akan coba lakukan lagi Dan juga yang ketiga itu adalah upaya-upaya melakukan reinterpretasi ajaran agama Sehingga ajaran agama yang terbangun di masyarakat itu betul-betul ajaran agama yang akomodatif terhadap nilai dan kemanusiaan Dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip kebinekaan kita Bu Siti Masya Mulia, terima kasih waktunya di Matanaja malam ini, selamat malam